Jemaah Haji Indonesia rencananya akan menempati 70 maktab saat berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf atau puncak ibadah haji. Wukuf di Arafah merupakan wukun ibadah haji. Wukuf dilaksanakan mulai tergelincir matahari pada 9 Zul Hijah hingga terbit fajar pada 10 Zul Hijah. Kabupaten Perlindungan Jemaah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Araf Saudi Harun Al-Rashid menjelaskan datangan Jemaah ke Arafah sesuai jadwal dan rute pergerakan yang telah disusun oleh Satuan Operasi Armina atau Masyair Yakni, Satuan Operasional Arafah, Musdalifah dan Mina. Menurut Harun pada 9 Zul Hijah saat itulah pelaksanaan wukuf di Arafah. Dimulai sholat zuhur berjamaah kemudian hutbah wukuf, doa dan zikir setelah itu Jemaah dipersilakan untuk melaksanakan ibadah secara pribadi. Selama di Arafah Jemaah Haji sebaiknya berdiam diri di tenda dan memperbanyak amalan ibadah seperti membaca Al-Quran, zikir dan juga lainnya termasuk memancatkan doa. Dari misdalifah Jemaah Haji kembali bergerak menuju Mina pada malam 10 Zul Hijah. Menyebabkan pada 10 Zul Hijah Jemaah harus melaksanakan wajib haji yakni Jumratul Akobah. Setelah itu kembali ke pemondokan atau tenda di Mina. Selanjutnya pada 9 Zul Hijah Jemaah Haji melaksanakan Jumratul Ula, Usta dan juga Akobah. Hal yang sama juga dilakukan pada 12 Zul Hijah. Setelah itu sebelum matahari terbenam Jemaah kembali ke Mekah untuk selanjutnya melakukan tawaf ibadah, sa'i dan tahalul. Itulah selesai rangkaian ibadah haji pada tanggal 13 Zul Hijah. Berbeda dengan Jemaah Haji, untuk petugas haji mulai bergerak pada 6 dan 7 Zul Hijah sebagai tim Aju. Rupa ini sebanyak 7 kubu maktab akan kita petakkan 11 sektor ad-hoc. Ad-hoc 1 sampai dengan ad-hoc 11. Satu ad-hoc itu akan membawahi 8 sampai 9 maktab. Dan personil dari tiap-tiap maktab, dari tiap-tiap sektor ad-hoc itu kurang lebih 48 sampai 50 orang. Dari petugas dakar bandara dan juga dari petugas dakar markah. Ini rencana skema yang akan kita susun untuk pergerakan petugas dan pergerakan jemaah tentunya yang harus kita layani dengan sebaik-baik. Terima kasih telah menonton!